Intro Dalam dunia pertarungan, provokasi, dan soboting atau banyak gaya adalah hal biasa dilakukan Dengan tujuan untuk meruntuhkan mental lawan Namun berbeda dengan pertandingan satu ini Tujuannya untuk membuli lawannya, malah ia mendapat karmanya Intro Dan inilah kisah selengkapnya Tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dan juga di subscribe member olahraga Intro Laga pertama, yakni antara Douglas V melawan Mikkelpik Mikkelpik ini memang terkenal dengan aksi tengilnya yang luar biasa Sudah sering ia melakukan itu, termasuk saat ia melawan 5 ini Saat sesi tetap muka, fighter yang dijuluki MVP itu masih menampilkan aksi tengilnya Namun sayang, aksi tengilnya itu akhirnya dibalas dengan kejam Dan Douglas V yang sudah muak dengan aksi itu, akhirnya ia lampiaskan saat di atas oktagon Kekalahan itu sangat memalukan Dan ini sekaligus kekalahan pertamanya dalam karir MVP Kejadian karma itu kembali terjadi di laga antara Maurice Adore melawan Alexander Wynn Maurice memang banyak mengikuti gaya Conor McGregor Baik dari segi penampilannya maupun aksi tengilnya Bukannya terpancing, Alexander malah santai saja menghadapi aksi itu Dan tiba lah di hari pertempuran mereka Maurice datang dengan rekor tak terkelahkannya Sedangkan Alexander sudah pernah sekali kalah Laga MGC 23 ini banyak dihadiri oleh penonton Dan benar, karma itu datang di ronde pertama ini Kekalahan yang sangat memalukan Lanjut pada laga selanjutnya yang juga mendapat karma lebih kejam lagi Yaitu antara Bobby Tyler melawan Paul Teggio Sebelum laga, Paul sangat pede tampil dengan topengnya Bahkan ketika Bobby mau tos tangan Malah ia tak meresponnya Dan Bobby hanya tersenyum saja Bobby yang sudah muak dengan lawannya Akhirnya ia balaskan saat di atas arena Dan boom, pukulan itu membuat Paul sampai keluar dari ring arena Karma yang sangat menyakitkan Tahukah kalian Smart Factor Bahwa tidak selamanya provokasi ataupun soboting Akan merusak mental lawan Termasuk laga yang satu ini Mosfar yang datang sebagai pemegang sabuk juara M1 Global Mendapat tantangan dari petarung yang agak tengil Seperti Rafael Dias Meski begitu Mosfar hanya bisa tenang dan tersenyum saja Dias yang sudah yakin Dan sesumbar bakal merampas sabuk itu Malah ia mendapat karmanya Rafael Dias Yang dilanjutkan dengan pukulan bertubi-tubi Meski mendapat perlakuan seperti itu Mosfar masih respect pada lawannya Termasuk Canelo Pada laga terbaru kemarin saat melawan Bifol Sangat tampak jika Canelo menyuruhnya untuk memukul lagi Mungkin pukulan Bifol tidak ada apa-apanya Namun ternyata Canelo di laga ini dibuat tak berdaya Walaupun kemarin Canelo tak sampai terkanfaskan Tapi Canelo mendapat karmanya Karena ia sudah meremehkan Bifol Bahkan sebelum laga saja Banyak yang beranggapan Canelo dengan mudah menumbangkan Bifol Tapi nyatanya Canelo dibuat samsak oleh Bifol Seperti petinju yang satu ini Yakni Gabriel Rosado saat melawan David Lemieux Sangat terlihat bagaimana tingkah Rosado pada Lemieux Mungkin Rosado melakukan itu untuk meruntukkan mental lawannya Namun nyatanya Lemieux malah lebih menggila Hingga akhirnya Rosado dapat dikanfaskan berkali-kali Dan lebih parahnya lagi Lemieux membuat matanya bengka parah Hanya butuh 10 ronde bagi Lemieux Untuk meruntukkan orang yang meremehkannya Inilah balasan bagi mereka yang suka banyak gaya Bisa dibilang Rosado kena karmanya Selain itu ada lagi petinju yang banyak gaya Akhirnya mendapat karmanya Yakni Jose Benavides Dalam beberapa pertemuan sebelumnya Benavides memang lihai memancing amarah lawannya Termasuk Crawford yang pernah dibuat marah olehnya Sebelum mereka baku hantam saat di atas ring Keduanya sempat adu mulut di tempat latihan Benavides Tak terkecuali saat mereka dalam sesi tetap muka Benavides lebih dulu memancing amarah Crawford Dengan cara mendorongnya Jelas Crawford mempunyai dendam untuknya Akhirnya 13 Oktober 2018 Mereka sudah bertatapan Crawford yang sangat benci Akhirnya ia lampiaskan dengan cara membabibuta Namun Benavides malah kembali mengejeknya Dengan menurunkan tangannya Jelas Crawford lebih marah lagi Hingga karma itu datang saat di ronde ke-12 Crawford berhasil menumbangkannya Meski ia mampu bangkit lagi Namun Benavides dibuat samsak oleh Crawford Setelah lega itu Crawford mengungkapkan dirinya sangat tenang Bisa melumbangkan petinju yang banyak omong Saya sangat gembira Bisa membungkam seorang yang selama ini banyak bicara Saya benar-benar lega Terima kasih telah menonton!